Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Grasela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut tiga berita utama hari ini. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita Pak. Pertama, kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Raja Ampat keluhkan pelayanan rumah sakit. Rumah sakit penuh, Satgas COVID-19 Mimika minta warga disiplin terapkan protokol kesehatan. Pasien positif COVID-19 dari kluster penerbangan terus bertambah, Satgas Perketa Bandara. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita Pak. Pertama, kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Seorang pasien COVID-19 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, mengeluhkan pelayanan serta ruang karantina yang menurutnya tidak layak. Pertama, kami tidak pernah diperhatikan sama dokter. Yang kedua, kami juga tidak pernah mendapatkan hasupan makanan. Memang makan kami ditanggung baik, tetapi hasupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada. Dan waktu kami menelpon, dibilangnya kami ketanya tidak ada anggaran untuk biaya pembelian vitamin. Oktavina Tonapa dalam videonya yang berdurasi 4 menit, beredar luas di media sosial. Dirinya mengeluhkan pelayanan serta ruang karantina yang tidak memadai. Bahkan ia dan sebelas pasien lainnya harus membersihkan sendiri ruangan tersebut. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita, Pak. Pertama, kami masuk kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Di sini kami dirawat, kami berjumlah 12 orang. Dan di dalamnya kami di sini ada 5 anak balita yang tidak pernah diperhatikan sama dokter. Yang kedua, Pak, kami juga tidak pernah mendapatkan hasupan makanan. Memang makan kami ditanggung baik, tetapi hasupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada. Dan waktu kami menelpon, dibilangnya kami ketanya tidak ada anggaran untuk biaya pembelian vitamin. Keadaan kami sekarang semakin bukan baik, Pak. Semakin buruk, Pak. Karena kami tidak pernah diperhatikan, satu orang pun dokter datang nggak pernah, Pak. Kami yang ada, kami dilantarkan begini. Kasian ibu ini masuk, Pak, dengan keluhan batuk. Sampai sekarang nggak ada sama sekali realisasinya untuk dikasih obat batuk. Malah kami beli obat sendiri di luar, Pak. Oktavina juga mengaku diancam akan dimasukkan ke ruang isolasi jika terus memprotes pelayanan di rumah sakit. Sementara itu, Ketua Harian Satgas COVID-19 Raja Ampat Albert Kaihatu mengatakan akan mengecek langsung ke rumah sakit soal pelayanan yang buruk. Baik, terima kasih sempatnya diberikan. Memang setelah melihat kondisi ataupun viralnya video yang dipiralkan oleh 12 pasien yang terawat di rumah sakit Bumur Raja Ampat, sehingga ini membuat kami agak shock sedikit. Mungkin ke depan kami akan rapat untuk membahas jalan keluarnya, cerita yang keluarnya hingga tidak lagi terdapat apa yang diperlalkan oleh 11 pasien yang tadi itu. Harapan kami mudah-mudahan ke depan sudah bisa terlaini dengan baik. Albert menghimbau jika ada pelayanan yang buruk, pasien segera melapor pada Satgas COVID-19, sehingga masalah pelayanan pasien COVID-19 dapat diatasi dengan baik. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pasien COVID-19 di Mimika terus meningkat. Data per 29 September, pasien COVID-19 bertambah 9 orang. Sementara pasien meninggal dunia karena COVID-19 dalam sehari mencapai 4 pasien. Jurubicara Satgas COVID-19 Mimika, Reynolds Ubram, mengatakan pihaknya kekurangan tenaga medis dan ruangan perawatan COVID-19. Gas medis yang sehari rata-rata waktu sebelum COVID itu hanya 20 tabung dalam 24 jam, tapi sekarang adalah per hari dalam 24 jam 60 tabung. RSMM, RSUD, jadi yang memproduksi gas medis pun itu. Yang meninggal ada usia di atas 45 tahun dengan comorbid. Tiga pasien COVID-19, satu probable. Saya pikir, contoh di RSUD saat ini sebenarnya sudah membutuhkan tenaga anestesi. Karena khusus untuk yang ada di ruang ventilator, pasien yang berat itu hanya satu dokter anestesi. Itu faktor kelelahan mempengaruhi, tapi dari RSUD siap untuk meng-hire tenaga dokter, saya pikir di Nasional Provinsi juga siap. Ada sih bantuan dari kemanceran kesehatan lewat program dokter spesialis, tapi nanti baru Desember, sementara perjalanan ini masih ada, masih jalan. Kondisi yang hari ini adalah kami harus menyelamatkan orang yang harus, yang orang COVID yang tidak boleh mati. Warga diminta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 di Mimika dapat ditekan. Pemda Mimika membatasi aktivitas warganya hanya sampai pukul 9 malam. Pembatasan dilakukan karena kasus COVID-19 terus meningkat di Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, Pemda Mimika kembali membatasi aktivitas warganya. Warga hanya diizinkan beraktivitas sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. 280 personil Satpol PP dan polisi berjaga di 6 ruas jalan utama di Mimika untuk menertibkan pengendara yang melanggar pembatasan jam beraktivitas. Pengendara yang melintas hanya diberi peringatan keras oleh petugas. Selain pengendara pelaku usaha juga dirajia petugas, pertokohan dan pedagang kaki lima, terlihat sudah menutup usahanya sesuai instruksi bupati. 6 titik yang jadi penyekatan malam ini mulai dari pukul 1 kacamata sampai dengan pukul 6 pagi. Saksi itu tentu tetap ada, namun sejauh ini masih dalam sebatas peringatan. Karena ini adalah hari pertama. Hari pertama kita melakukan, nanti untuk hari kedua, hari ketiga kan tetap pasti adakan saksi. Karena kita tahu sudah ada perbukan, pertolongan bupati yang sudah keluar terkait saksi-saksi sosial. Untuk perorangan akan ada saksi sosial, di mana mereka akan diperkenjakan sosial, mungkin menggunakan rompi selama 60 menit. Terkait dengan pelaku usaha-pelaku usaha yang lain, akan diberikan surat teguran. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Apabila di dalam kejatan itu masih melakukan aktivitas yang sama, maka izin usahanya itu akan dicampai. Pembatasan aktivitas warga akan digelar selama 14 hari ke depan. Jika angka kasus COVID-19 menurun, maka kebijakan pembatasan aktivitas akan devaluasi bupati. Igo Batmemolin, melaporkan dari Mimiga, Papua. Pemerintah kota Jaipura terus menertibkan warganya yang masih bandel. Ratusan pengendara yang melintas di Jalan Holtekam, HB Pura dan Edrop tidak pakai masker. Pengendara yang melanggar protokol kesehatan itu langsung dihukum membersihkan lingkungan, dan dikenai sanksi sebesar 200 ribu rupiah. Wali kota Jaipura Benhur Tomimano memantau langsung operasi justisi yang digelar saat gas COVID-19 di tiga ruas jalan utama. Yang melintas di kota Jaipura terus ada semua wilayah kota kita pantau. Ada klaster perkantoran, juga dunia perbankan, dan klaster keluarga. Ini kami himbaw supaya tetap memakai masker, seperti alat bingung diri. Dan kalau kedapatan, maka kita istirahatkan mereka. 14 hari, kita tidak rumah ke kantor tersebut, kita semprot di sepertang, kita bersihkan. 14 hari baru kita bisa aktif memulai pekerjaan. Di kota ada tidak kantor yang tutup? Ada, ada. Dinas pendidikan, badan pengendaraan-badan dan jasa, juga ada juga badan keuangan, tapi dia harus melayani ASN yang beriman pagi pegawai dan lain-lain. Ada beberapa dinas yang dikonfirmasi positif, tapi semua sudah sehat dan diubah kembali. Ben Hur juga meminta warga disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Data per 29 September, pasien COVID-19 di kota Jepura bertambah 31 pasien, sehingga menjadi 3.027 kasus. 966 pasien dirawat di rumah sakit dan 2012 pasien dinyatakan sembuh, sementara pasien COVID-19 yang meninggal berjumlah 49 orang. Rian Tonai melaporkan dari kota Jepura, Papua. PEMBICARA 1